Intro Kembali bersama kami di NET17, ingin bercocok tanam namun terkendala lahan. Anda bisa mencoba aquascape. Ya, aquascape ini memungkinkan Anda untuk menciptakan ekosistem dalam air sesuai kehendak Anda. Inilah aquascape, seni bercocok tanam di dalam air. Berawal dari Jepang sejak tahun 90-an, kini aquascape mulai banyak digemari di tanah air. Konsepnya sederhana, yaitu menciptakan ekosistem dalam sebuah akwarium yang terdiri dari tanaman dan fauna air, lengkap dengan elemen lingkungan pendukungnya. Aquascape juga memungkinkan pemiliknya untuk berkreasi dalam menyusun taman air miliknya. Aquascape itu sebenarnya adalah kita membuat satu ekosistem di dalam akwarium. Unsur-unsur yang terdapat di dalam ekosistem tersebut sendiri adalah ada pasir, ada kayu, batu, kemudian tanaman, ikan, pupuk. Nah, kemudian untuk pengganti cahaya matahari dalam ekosistem tersebut, kita menggunakan lampu. Kemudian untuk pengganti unsur CO2-nya, kita memasukkan CO2 bisa bentuk tablet ataupun bentuk tabung. Banyak sebenarnya yang bisa kita gali dari sebuah ekosistem aquascape itu. Pembuatan aquascape cukup sederhana. Pertama, siapkan akwarium. Pemilihan akwarium sangat penting. Pilihlah akwarium yang tidak terlalu tinggi agar tanaman mendapatkan cahaya langsung dan dapat melakukan pernafasan dengan sempurna. Setelah akwarium siap, masukkan pupuk ke dalamnya. Pupuk berfungsi sebagai nutrisi bagi tanaman air. Setelah pupuk, lapisan selanjutnya adalah pasir. Pasir silika seperti ini sangat cocok untuk aquascape. Harganya pun terjangkau, hanya Rp3.000 per kilogram. Nah, sekarang giliran memasukkan kayu dan batu. Selain untuk hiasan, komponen ini berfungsi sebagai fondasi memperkuat tumbuh tanaman air. Setelah semua tertata sesuai selera, saatnya menanam tanaman air. Untuk mempermudah, isi akwarium dengan sedikit air. Tanaman yang cocok untuk aquascape adalah jenis tanaman rawa seperti velvet green, silver gray, dan pearl moss. Tak usah khawatir, semua jenis tanaman ini sangat mudah didapat di toko-toko aquascape. Setelah semua tertata, saatnya memasukkan air. Jangan lupa memasang filter serta lampu pada akwarium. Filter berfungsi sebagai penyaring kotoran, sehingga air tetap jernih. Sedangkan, lampu sebagai pengganti cahaya matahari. Meski terlihat sederhana, banyak faktor teknis yang harus diperhatikan dalam pemilihan tanaman dan pemeliharaan aquascape ini. Kebanyakan orang itu bergerak dari arah desain. Jadi mereka memilih desain yang bagus, kemudian baru memilih bentuk tanamannya apa. Itu adalah suatu, atau mereka baru menyusun toolsnya apa. Itu adalah suatu kesalahan menurut saya. Karena kita harus mengerti dulu kebutuhan tanamannya apa, baru setelah itu alat-alat menyesuaikan. Jadi nggak perlu kita pakai lampu yang sampai 8 watt per liter kalau tanamannya cuma mos-mosan. Setelah aquascape terpasang, kini saatnya berkreasi dalam mempercantik taman air. Untuk menyempurnakan aquascape, bisa ditambahkan ikan, udang, atau siput mini. Jangan pilih ikan jenis predator. Pilihlah ikan yang kuat hidup di air tawar seperti ikan neon cardinal, ikan amandi, atau ikan terina. Ada beberapa gaya dalam menyusun aquascape. Perbedaan dalam setiap gaya terletak pada ornamen di dalamnya. Gaya natural misalnya terlihat sangat alami. Kayu, batu, tanaman, ditata senatural mungkin menyerupai bentuk aslinya. Sementara gaya iwagumi lebih menitikberatkan pada penataan batu dan tidak menggunakan kayu di dalam aquascape. Bagi peminat aquascape yang tidak mau repot, jasa peminat aquascape dapat menjadi pilihan. Harga yang ditawarkan cukup variatif. Mulai dari 800 ribu hingga ratusan juta, sesuai dengan ukuran dan tingkat kerumitan. Harga dan kerumitan perawatan aquascape memang sebanding dengan manfaatnya. Lelah setelah beraktifitas langsung terobati dengan sejuk dan hijaunya pemandangan aquascape. Ada suatu feel refresh, apalagi di Jakarta ini dengan suasana Jakarta yang sangat riuh gitu. Stres macet, terus stres kerjaan. Kalau kita pulang ke rumah atau ke kosan, kalau kayak saya di kosan, ngelihat tanaman yang hidup hijau gitu, lalu juga ikan yang berenang dan ada suara gemercik air itu membuat tenang aja. Jadi lebih segar gitu kalau pulang kerja. Yang juga tak boleh dilupakan adalah perawatan aquascape. Kesabaran sangat dibutuhkan di sini. Jangan sampai aquascape justru membuat kita semakin stres. Yang paling utama sebenarnya adalah kesabaran gitu. Dimana kalau kita membuat aquascape ini tidak instan gitu. Kita menanam sesuatu, tidak langsung tumbuh bagus, segar gitu, tapi butuh proses dan maintenance yang cukup panjang gitu. Biasanya minimal 3 bulan, 4 bulan baru bisa kita katakan aquascape itu matang. Aquascape bisa menjadi alternatif green therapy. Jernihnya air, pantulan cahaya lampu yang indah, tarian tanaman hijau, serta lincahnya gerak ikan menjadi daya tarik yang menenteramkan. Ken Lintang, Henry Hardy melaporkan untuk NET. Jernihnya air, pantulan cahaya lampu yang indah.